Jeffrey sempat cemburu melihat hakim memeluk Novia. Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Tagdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Sabtu 18 Maret 2023. Namun kita ulas dulu ya episode sebelumnya. Jadi siapa nih sebenernya Ibu Windy? Di awal episode kemarin kita tidak mendapatkan petunjuk mengenai Mbok Win ini nih guys. Yang hanya kita lihat hanyalah flashback ketika Mbok Win mengantar Tami ke panti asuhan pelita kasih. Saat ditanya sama Bu Panti apakah Mbok Win adalah ibu kandung dari Tami? Dan kenapa Tami harus dititipkan di panti, Mbok Win hanya diam dan tidak menjawab. Dia juga langsung kabur dan hanya meninggalkan sebuah kalung untuk Tami. Jadi siapa nih Mbok Win ini sebenernya? Apa hubungan Mbok Win dengan Tami? Di sisi lain Mbok Win yang gak mau ketemu sama Tami membuat Tami jadi sedih, kecewa dan dia merasa kehadirannya tidak akan pernah diharapkan oleh ibu kandungnya sendiri. Dan dia akan berjanji kepada anaknya sesulit apapun keadaannya, Tami tak akan pernah meninggalkan anaknya seperti yang dia rasakan sekarang. Tapi di sisi lain Mbok Win juga sedih banget nih melihat keadaan Tami. Dia bertanya-tanya dari mana nih Tami bisa menemukan dirinya? Mendengar keadaan Novia yang benar-benar hancur karena harus melahirkan anaknya di waktu yang tidak semestinya, membuat Mama Esti, Pak Ashraf, dan Jeffrey sedih. Mama Esti mengatakan kalau Novia memutuskan kembali ke IMC Hospital agar ditangani oleh dokter Aini untuk melahirkan anaknya ini. Namun Mama Esti merasa butuh mengabari hakim dan keluarganya tentang kabar Novia ini. Walaupun mereka nggak enak kepada Jeffrey, tapi tetap aja nih. Mereka harus menghargai hak dari keluarganya hakim sebagai ayah kandung dari anak yang ada di perutnya Novia. Saat membayangkan betapa bahagianya menjadi seorang ayah untuk putri kecilnya, hakim tiba-tiba ditelpon oleh Mama Esti yang mengabari kabar Novia terkini dan harus segera melahirkan anaknya. Padahal baru saja nih hakim benar-benar sangat menginginkan bermain bersama putri kecilnya nanti. Namun ternyata dia mendapatkan kabar buruk dan membuat hakim jadi shock sendiri nih. Mendengar kabar itu, hakim langsung buru-buru ke rumah sakit. Di sisi lain, Bu Indri merasa kesal melihat profil picture Novia yang memasang foto box bayi pemberian dari Jeffrey. Dia merasa kalau Novia ini tidak menghargai dirinya sebagai eyang uti cucunya. Namun Pak Widjaya males banget nih ngeladenin istrinya yang gak ikhlas memberikan barang kepada Novia. Tapi tiba-tiba hakim menjelaskan kepada orang tuanya tentang keadaan Novia yang harus sesegera mungkin melahirkan anaknya. Namun Bu Indri malah menuduh keluarga Novia gak mau mempertahankan kandungan Novia. Padahal dia gak tahu nih bagaimana kejadian aslinya. Bikin geram banget ya sikap Bu Indri ini, bisa-bisanya berpikiran jelek kepada Novia, Pak Ashraf, dan Bu Esti. Pak Widjaya aja udah angkat tangan banget nih sama sikap istrinya ini. Begitupun dengan hakim yang lebih memilih untuk diam, karena kalau mamanya diladeni dan selalu diikuti keinginannya, pasti mama Indri ini akan selalu ngelunjak. Tadinya hakim mau pergi sendiri aja nih ke rumah sakit, tapi mama Indri memaksa untuk pergi juga ke rumah sakit yang awalnya tidak diperbolehkan oleh Pak Widjaya. Tapi akhirnya Pak Widjaya harus memperbolehkan karena ibu Indri tampak memaksa banget nih. Karena dia tidak ingin sekali cucunya dilahirkan secepat itu. Di rumah sakit Bu Esti meminta maaf kepada Jeffrey karena harus ngabarin hakim. Namun tentu Jeffrey tak merasa keberatan nih, karena itu memang semestinya dilakukan karena hakim adalah ayah dari anak yang Novia kandung. Jeffrey juga lebih memilih untuk menunggu di mobil, karena gak mau nanti bakalan salah paham sama keluarganya hakim. Bisa kita lihat kalau Jeffrey wajahnya benar-benar sangat amat terpukul. Dia tampak merasa sangat amat bersalah dan terlalu banyak pikiran juga nih. Jeffrey pun ikutan stres karena melihat Novia yang keadaannya hancur seperti ini. Kemudian Jeffrey menghubungi Benjamin dan meminta Benjamin untuk menemaninya di mobil. Di mobil Jeffrey benar-benar menangis. Dia merasa bersalah banget nih sama Novia. Dia melihat bagaimana hancurnya Novia. Di saat dia ingin Novia bahagia, tapi malah tekanan keluarga Jeffrey lah yang membuat Novia jadi kontraksi dan kehilangan bayinya. Jeffrey merasa sangat bersalah nih, dia bingung harus bagaimana. Dan tentunya dia menanyakan kepada Benjamin apa yang harusnya dia lakukan. Tak lama kemudian keluarga hakim datang. Bu Indri tak terima Novia melahirkan anaknya sekarang. Karena itu benar-benar akan mencelakai anaknya dan akan membunuh anaknya. Dia juga langsung nyelonong ke ruangan Novia dan mengatakan kalau Novia akan dicap sebagai pembunuh karena tega secara sadar untuk mengeluarkan anaknya. Tentu ini membuat Novia semakin terpuruk nih, kena mental dan semakin rapuh. Tentu sebagai ibu, Novia tidak mau banget nih untuk melakukan ini semua. Pastinya dia akan melakukan segala macam cara agar bisa mempertahankan anaknya. Namun karena keadaan lah yang memaksa Novia juga harus terpaksa menyetujui kalau bayi itu harus dikeluarkan secepatnya. Namun bu Indri benar-benar gak tahu waktu, gak ngerti keadaan yang membuat Novia jadi malah merasa semakin bersalah. Masalah melahirkan aja udah bikin dia down nih. Eh malah dibikin down lagi karena bulut bu Indri yang bikin Novia semakin stres dan semakin merasa bersalah terhadap dirinya. Kesal anaknya disalah-salahin terus sama bu Indri membuat mama Esti menyeret mantan besanya keluar ruangan dan langsung memaki-maki bu Indri. Betapa emosinya mama Esti karena bu Indri ini terlalu egois dan sangat amat menyalahkan Novia. Mimin heran juga sih kenapa Pak Ashraf diem aja. Tapi mungkin karena udah capek banget ya ngeladenin bu Indri yang benar-benar di luar nalar nih bikin kesalnya. Bagi mama Esti, bu Indri ini bukannya menyayangi Novia nih tapi malah menyudutkan Novia dibalik keegoisan bu Indri. Dan untung saja dokter meminta Indri untuk tidak egois dan harusnya mensupport Novia. Karena walau bagaimanapun Novialah yang harusnya disemangati karena dia pasti merasa down banget nih sekarang karena hal ini. Emang gak ada perasaan banget ya guys bu Indri ini dan benar-benar bikin kesal banget nih. Dia masih saja selalu melawan perkataan dari mama Esti yang sebenarnya udah bijak banget nih. Tapi tetep aja bu Indri ini bisanya ngeyel dan gak pernah mendengarkan kata-kata orang lain. Bisanya cuma mendikte orang lain terus yang membuat kita juga ikutan kesal. Bahkan dokter pun juga udah capek nih ngeladenin bu Indri yang harusnya keluarga itu mensupport Novia tapi malah bikin Novia down. Hakim juga diem aja. Begitupun dengan Pak Wijaya. Mungkin Pak Wijaya ingin sekali untuk menutup mulut istrinya. Tapi Pak Wijaya udah capek juga nih meladeni istrinya yang benar-benar bikin kesal kayak gini. Melihat terpuruknya Jeffrey membuat Benjamin merasa kasian juga nih guys. Tapi Benjamin mengatakan kepada Jeffrey Jeffrey tak perlu merasa bersalah karena Jeffrey sudah melakukan hal yang sangat semestinya. Apa yang bisa Jeffrey lakukan sudah begitu maksimal Jeffrey berikan kepada Novia. Untuk perasaan Novia dan sikapnya Pak Arjuna tentu itu di luar kendali Jeffrey yang tidak bisa Jeffrey apa-apain. Masukan Benjamin yang sangat bijak itu membuat Jeffrey jadi sedikit tenang nih. Benjamin juga kaget sekaligus seneng nih ternyata Jeffrey mau bercerita tentang hal pribadinya karena biasanya Jeffrey selalu ngomongin tentang pekerjaan kepada Benjamin. Kemudian akhirnya Novia dia kembali akan dibawa ke IMC Hospital untuk dilakukan tindakan. Betapa kagetnya Mama Indri dan Hakim saat tahu Jeffrey ternyata sudah berada di sana jauh sebelum mereka datang. Bu Esti juga memuji kecekatan Jeffrey karena sudah menolong Novia secara ikhlas di depan Mama Indri dan Hakim yang membuat Mama Indri dan Hakim tampak kesal nih. Saat di ambulans pun Hakim awalnya pengen banget menemani istrinya tapi gak dibolehin sama Pak Ashraf dan langsung digantikan oleh Jeffrey. Hakim juga jadi gak mau egois nih karena dia sadar kalau dia yang menemani Novia pasti mereka akan ribut dan akan membuat keadaan anaknya semakin parah begitu pun dengan keadaannya Novia. Namun berbeda halnya dengan Mama Indri yang pastinya kesal banget melihat yang menemani Novia itu adalah Jeffrey. Di perjalanan menuju IMC Hospital Mama Indri masih saja mendikte Hakim agar bisa menemani Novia. Dia sampai ingin naik taksi aja agar Hakim bisa ke ambulans untuk menemani Novia dengan niat agar Novia bisa membatalkan tindakan melahirkan bayinya sekarang tapi Hakim juga muak banget nih dengan sikap mamanya yang terlalu mendikte Hakim yang bikin Hakim jadi tertekan dan merasa gak punya pendirian serta tidak bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan keinginan Hakim. Sesampainya di rumah Tami berencana akan kembali ke rumah Bowin dan akan memperlihatkan selimut bayi dan kalung dari Bowin saat menitipkan Tami di Panti Asuhan dulu agar Bowin tahu kalau Tami memanglah anak yang dia titipkan 27 tahun yang lalu di Panti Asuhan Pelita Kasih. Namun menurut kalian apakah Bowin akan jujur kepada Tami tentang siapa Tami sebenarnya dan siapa sebenarnya ayah dan ibu kandung dari Tami ini? Akhirnya Novia kembali ke IMC Hospital namun melahirkannya akan dilakukan keesokan paginya karena di malam hari itu Novia akan diinduksi dan malam hari Novia akan dijaga sama Jeffrey dan Hakim yang berada di luar ruangan perawatan Novia Jeffrey gak mau orang tua Novia terlalu capek karena seharian mengurus Novia yang sedang sakit seperti ini melihat perhatian Jeffrey yang sangat amat luar biasa padanya membuat Novia lagi-lagi berterima kasih banget nih sama Jeffrey tapi Jeffrey pastinya sangat amat senang untuk selalu menjaga Novia saat Bu Esti dan Pak Ashraf akan pulang tentu dipertanyakan oleh Bu Indri dan Pak Wijaya kemudian Pak Ashraf meminta Bu Indri dan Pak Wijaya serta Hakim untuk pulang saja nih karena Novia akan diinduksi semalaman dan akan ditemani oleh Jeffrey mendengar Novia ditemani oleh Jeffrey tentu Bu Indri merasa sangat kesal nih dia merasa tersinggung karena ada Hakim di sana namun Hakim akan menunggu Novia walaupun hanya di ruang tunggu karena dia merasa ada tanggung jawab sebagai ayah dari anak yang Novia kandung kemudian tiba-tiba suster masuk ke ruangannya Novia dan meminta Novia untuk mengganti baju agar nanti saat tindakan melahirkan Novia bisa langsung secepatnya melahirkan anak dan tidak perlu ganti baju lagi kemudian Jeffrey keluar dan Jeffrey langsung dicegat sama Hakim Hakim mengatakan kalau dia gak mau ribut nih karena mau fokus sama Novia dan anaknya tapi dengan coolnya Jeffrey menjawab dia gak pernah cari ribut sama Hakim dan niatnya hanya menemani Novia saja Jeffrey yang tak kunjung pulang hingga lewat tengah malam membuat Bu Astrid benar-benar khawatir dan akhirnya dia langsung nelfon Jeffrey deh dan betapa sedih dan kagetnya Bu Astrid mendengar kabar tentang Novia dia ikut berdoa agar Novia bisa segera pulih Jeffrey pun meminta izin kepada mamanya untuk menemani Novia semalaman di rumah sakit sampai nanti melahirkan dan tentu Mama Astrid mengizinkan Jeffrey Mama Astrid merasakan banget nih apa yang Jeffrey rasakan sekarang pastinya Jeffrey akan merasa sangat amat terpuruk karena kondisi Novia sekarang namun Mama Astrid sangat berharap Novia bisa baik-baik saja nih guys sesampainya di rumah Mama Esti mengemasi baju-baju Novia untuk dibawa ke rumah sakit keesokan harinya dan betapa kagetnya Mama Esti saat melihat handphone Novia dan mendengar voice note dari Pak Arjuna pada Novia yang begitu menyakiti hati yang membuat Mama Esti akhirnya tahu nih ternyata itulah penyebab Novia stres dan akhirnya berujung seperti ini Bu Asti merasa bersalah banget nih sama anaknya sebagai seorang ibu Mama Esti merasa gagal menjaga Novia dan calon cucunya dia merasa masih kurang perhatian pada Novia hingga permasalahan ini baru dia ketahui setelah Novia merasakan hal yang sangat pedih di dalam hidupnya di rumah sakit pun Novia tampak tak henti-hentinya menangis dia selalu kepikiran sama anak yang ada di dalam kandungannya dia juga merasa sangat amat bersalah karena dulu pernah tidak menginginkan anak itu di perutnya namun sekarang di saat dia lagi sayang-sayangnya sama anak itu dan sudah ada orang yang sangat mau menerima anaknya yaitu Jeffrey sekarang anaknya malah ingin keluar secepatnya dari perutnya tentu hal ini membuat Novia jadi amat sangat terpukul di sisi lain saat Jeffrey kembali ke ruang tunggu dia memberikan kopi kepada Hakim namun tiba-tiba dokter memanggil Hakim karena ternyata Novia mau ngobrol berdua sama Hakim sebagai ayah kandung dari anak yang ada di perutnya Novia tentu karena Novia tiba-tiba ingin ngobrol sama Hakim membuat Jeffrey sempat cemburu nih namun Jeffrey menepis kecemburuannya karena dia harus tahu kalau Hakim itu adalah ayah kandung dari anak yang ada di perut Novia sekarang penuh haru juga sih guys melihat Novia dan Hakim bisa ngomong berdua empat mata dan mereka juga sama-sama menurunkan ego untuk saling minta maaf dan memaafkan Hakim juga menguatkan Novia nih agar bisa tabah Novia sedih kalau nanti anaknya tidak akan lahir dengan keadaan kurang sempurna karena prematur namun Hakim janji dia akan tetap menjaga dan membahagiakan anaknya apapun yang terjadi seberat apapun itu cobaannya Hakim akan berusaha menjaga anak mereka dan begitu pun dengan Novia yang sangat ingin anaknya nanti bahagia walau bagaimanapun caranya sempat terharu juga si Mimin melihat Novia dan Hakim yang sama-sama menangis seolah mereka juga ngomong dari hati ke hati karena sebenarnya Hakim dan Novia ini gak salah nih yang salah itu kalau dipikir-pikir ya Bu Indri ya guys karena Bu Indri yang dulunya terlalu menginginkan Hakim menikah dengan Novia walaupun tidak didasari dengan cinta dari Hakim terhadap Novia yang malah membuat Novia jadi korban atas perselingkuhan Hakim dan Tami dulu namun sekarang melihat Hakim yang benar-benar tidak ingin menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab Hakim tampak menguatkan Novia dia yakin Novia bisa melalui semuanya dan dia akan berjanji bisa membahagiakan anaknya nanti dengan Novia walaupun mereka tidak akan pernah bersama apalagi melihat Hakim yang memeluk Novia dan mereka juga saling tampak menguatkan wah kalau gini sih dari dulu seperti ini pastinya orang bakalan mendukung hubungan Hakim dan Novia ya tapi sekarang keadaannya sudah lain Novia sudah ada Jeffrey juga dan Hakim juga harus mengejar cintanya kepada Tami udah gak sabar ya nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you